Intro 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 Cik Cik Son Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RYD31 Media Oke cuy Jadi pada video kali ini saya pengen lagi ngebahas tentang Bagaimana sih Mark Marquez Apakah akan dia Turun di Losail Qatar Pada 28 Maret 2021 nanti Atau mungkin bisa dibilang saat video ini Saya buat ya mungkin Ahad depannya Sekarang kan hari Ahad juga Apakah dia akan turun Dan seperti apa sih kesiapan dari Mark Marquez Dan juga Karena kita tau kan Dan Mark Marquez ini setelah dia Dikasih lampu hijau nih Sama dokter dia Mengenai keadaan recovery Pas keoperasi ketiga pada Humerus kanannya Pada pertengahan Maret 2021 Mark Marquez Kita tau kan sangat mengintensifkan Kesiapan fisiknya sendiri Akhir-akhir ini kan Karena kan kemarin juga sempat saya Bikin kontennya tentang Bagaimana persiapan Mark Marquez Untuk comeback di race MotoGP 2021 Dengan dia Latihan menggunakan Mini bike ya Walaupun Tidak dijelaskan Dia menggunakan merek apa Tapi yang jelas menggunakan mini bike Karena biasanya Mereknya Ovale Atau Buci ya kan Dan juga Mark Marquez setelah itu Dia menggunakan Motor yang lebih besar Yaitu RC213V Yang S Di sirkuit katalunya Saya pikir mungkin itu udah selesai ya Apa Udah Ya udahlah mungkin dia sampai katalunya Ternyata Dia Kemarin kita tau juga Melalui Instagramnya Mark Marquez Dia melakukan tes lagi Di Portugal Yaitu di sirkuit Portimao Menggunakan motor yang sama Yaitu RC213V Yang S Juga Huh Ini Seperti dia Memberikan Apa ya Clue bahwa Oh I'm ready I'm Oke Gak tau ya Tapi Tapi yang jelas sih Seperti itu Jadi Persiapan dia cukup Cukup Bisa kita bilang Sangat Intensif Banget ya Dia pergi Kesana Bersama tim Yaitu kan Repsol Honda Team Dan semua krunya Melakukan tes Atau bisa dibilang latihan Atau tes ya Saya gak bisa menggunakan Kata-kata yang tepat Sebenarnya Karena kalau latihan Ya mungkin Bisa dibilang latihan Tapi karena Dibilang tes Ya Ini ya Mungkin kata-kata yang tepat Apa ya Saya kurang paham Untuk menggambarkan Yang terjadi ya Karena Itu Marquez dan Repsol Honda Team itu sendirian Di sirkuit-sirkuit itu ya Dia seperti Sewa sirkuit Mereka datang Sendirian Pakai sirkuit itu Sendiri ya Karena kita tahu Juara Grand Prix 8 kali ini Marquez ini Berada di tim yang Ya boleh dibilang Apa ya Ya Sultan ya Tapi Maksudnya ya Ya mereka Menggunakan budgetnya Untuk Ya seperti itu Mereka bisa Sewa sirkuit Bawa kru Segala macem Dan uniknya Uniknya adalah Mereka menggunakan motor Yang sangat 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 Mendekati Dengan motor Yang akan dipakai Oleh Mark Parkes Di MotoGP Yaitu RC213V Karena mereka Menggunakan RC213V Yang S Jadi secara Konfigurasi mesin Ya dia masih Screamer malah ya Kan ya RCV ini kan Kalau yang sekarang kan Udah Big Bang ya Jadi suaranya tuh Kayak Apa ya Cempreng-cempreng Gimana Dan kalian bisa Dekor suaranya Terus Swing Army pun sama Ya kan Yang udah under Apa Udah tebalik ya Kalau bisa dibilang Under best Atau apa Terus juga Saksisnya pun Ya Menggunakan Referensi dari RC213V Sekitar tahun 2016an ya Kalau saya gak salah Apa 2014 ya Motor ini sebenernya Terus juga Walaupun Body ya kan Dimensi hampir Menyerupai RC213V V yang prototype Jadi Ya Kita lihat Di video itu Yang Mark Marquez share itu Marquez kenceng juga Jadi kita Agak bertanya-tanya ya Dengan vakumnya Dia mengendarai motor Selama 8 bulan Selama Masa penyembuhan Sampai operasi 3 kali Ya kan Itu dia masih bisa Kenceng begitu Dan miring-miring Miring-miring gitu kan Nah Itu Ya kita gak tau nih Di Qatar Besok Itu dia akan turun Karena sebenernya menarik banget Karena kita di Indonesia ya Di Indonesia itu Nonton MotoGP Qatar Itu tengah malam ya Bener ya Tengah malam Jadi ya Kalau kita bergadang Dan melihat Mark Marquez Turun disitu Kayaknya Euforianya Asik banget ya Setelah 8 bulan Kita gak ngeliat dia Seorang juara dunia Moto Grand Prix 8 kali ya Itu Kayaknya seru banget Kalau kita bisa ngeliat Dia kan Sebenernya Dan Ternyata Seperti yang dilansir oleh Sky Sport Ya Itu Ada clue terbaru Bagaimana Apakah Mark Marquez Akan turun Di GP Qatar Karena kita lihat Sky Sport Sudah merilis Garasi Di Pedog MotoGP Ada Papan ya Bisa dibilang gitu Atau Papan atau banner Ini tulisan Mark Marquez Spanyol Repsol Honda Team Nomor 9 Bersebelahan Dengan Alec Marquez Jadi memang dia adek kakak Walaupun sudah tidak Berada dalam satu tim Mereka tetap bersebelahan Jadi mungkin Repsol Honda Team Bersebelahan dengan Tim LCR ya Ya Ditempati Alec Marquez Ini sudah dipasang Saya tidak paham Apakah memang Mark Marquez sudah dimasukkan Ke manifest Sebagai Pembalap Yang akan mengikuti GP Qatar Seperti yang Konten saya sebelumnya Bahwa HRC memasukkan Nama Mark Marquez Di GP Qatar Makanya Pelang ini pun dipasang Oleh Bisa dibilang Panitia ya Dipasang oleh Panitia Jadi kan ini Seperti Sudah ada nama Mark Marquez Apakah dia akan turun Yang mengisi Garasi Tersebut Tersebut Ataupun Stefan Bradel Kita gak Tau ya Tapi jelas ini Sudah kayak Aroma-aromanya Aroma-aromanya Sudah dekat lagi Mark Marquez Yang akan Turun mungkin Di GP Qatar Karena di Qatar Sudah ada Plangnya Ataupun Papan Di atas garasinya Tulisan Nama Mark Marquez Nomor 93 Di sebelahnya Alec Marquez Jadi Apakah memang Bau-baunya Akan Mark Marquez Turun Ataupun Tidak Saya juga Sebenarnya berharap Saya pribadi sih Berharap dia turun Karena Akan seru banget Sepertinya Ya walaupun kita tahu Kemungkinan dia akan Berbalap Dengan Sangat-sangat Aman mungkin ya Tidak terlalu Sampai Seperti biasanya Yang limit Sepertinya dia akan Tidak terlalu Mengambil resiko Untuk mungkin ya Mengembalikan feel Dia di atas Motor RC213V Dengan kompetisi MotoGP Jadi Informasinya itu aja Mungkin yang bisa Saya sampaikan Yang saya dapat Dari Instagramnya Mark Marquez Dan juga Saya baca juga Di TMC blog Dan juga beberapa Referensi yang saya baca Sepertinya Mark Marquez Cukup menarik Untuk Kita tunggu Di GP Qatar Apakah dia nge-prank Dengan tidak Hanya cuma Datang Ikut Free Practice 1 Gak tau juga Ataupun dia Bener-bener ikut Res Karena Kita tunggu Sampai besok Hari Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad Apakah Mark Marquez Akan turun Di GP Qatar Ataupun Hanya nonton aja Dia cuma coba Free Practice 1 Free Practice 2 Kalau tangannya Gak oke Dia mungkin Do not start Oke Saya gak perlu Lama-lama Bikin video Karena baterai saya Udah low bad Jadi saya Dapet ide Dan saya Baru bisa Sempat Di Saat-saat Baterai saya Tinggal 14% Ini belum Diedit Baru Sekedar Direncanakan Dibikin aja Terima kasih Buat kalian Semua yang telah Menyimak video ini Sampai selesai Jika kalian Jika kalian suka Boleh kasih Like Jika kalian Gak suka Kalian share aja Video ini Ke teman-teman kalian Ke musuh-musuh kalian Ke orang-orang yang kalian Tidak suka Agar mereka mungkin Jadi kesel juga Oke terima kasih Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Berdoa Dan juga Semoga kita Selalu Sehat Dan bersemangat Menjalani kehidupan Kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa